Permadi Arya atau Yang Akrab di Sapa Abu Janda menyebut Indonesia sedang dijajah budaya Arab yang anti dengan budaya asli Indonesia. Pernyataan Indonesia dijajah budaya Arab diungkapkan pegiat media sosial ini melalui Instagram pribadinya at permadiaktivis2. Unggahan Abu Janda itu juga menyinggung ritual kendi Nusantara yang dilakukan Presiden Jokowi di Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara. Abu Janda menyindir pihak yang merasa terganggu dengan prosesi yang dilakukan Presiden Jokowi bersama gubernur se-Indonesia ini. Kadrun lagi kejang-kejang kelojotan gegara Pak Jokowi bikin ritual kendi di IKN, kata Abu Janda. Dalam unggahannya, Abu Janda menyebut Presiden Jokowi menggelar prosesi kendi Nusantara tersebut dilakukan di wilayah Indonesia, bukan di Arab dan bukan negara Islam. Ia pun menyinggung di Indonesia terdapat banyak agama lain selain Islam dan banyak juga ritual leluhur. Kalau kepanasan lihat ritual leluhur, tidak usah tinggal di Indonesia. Susah amat, kata Abu Janda. Tinggal di Arab Saudi sono kalau tidak mau lihat ritual kendi, sambungnya. Lebih lanjut, Abu Janda menegaskan bahwa dirinya adalah seorang Muslim yang mencintai ritual leluhur. Saya Muslim, saya cinta ritual leluhur, ungkapnya. Unggahan Abu Janda itu pun langsung dikomentari banyak netizen, termasuk komentar sindiran. Salah satu netizen menyebut Arab tidak pernah menjajah Indonesia namun malah disalah-salahkan. Yang jajah Indonesia itu Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. Yang g disalahkan Arab. Otak lo waras Abu Janda, kata et iusmus asteris asteris asteris. Abu Janda pun membalas bahwa dulu Indonesia memang dijajah beberapa negara seperti yang disebutkan netizen tersebut. Namun, menurutnya, sekarang yang menjajah budaya Indonesia adalah Arab. Itu dulu, tapi yang sedang jajah Indonesia sekarang itu budaya Arab yang anti sama budaya asli Indonesia, ujarnya.